Intro Setelah French Open 2021 rampung digelar, para atlet badminton Indonesia kembali menjalani laga turnamen Halo Open 2021 yang akan berlangsung dalam sepekan ini. Halo Open 2021 menjadi destinasi ketiga dalam rangkaian turnamen BWF World Tour di Eropa tahun ini. Setelah sebelumnya, Victor Denmark Open 2021 dan Munich Friends Open 2021 rampung digelar pekan lalu. Ganda Putri Indonesia, Nita Violina Marwah Putri Saika tampil mengejutkan di partai perdana BWF World Tour Super 500 Halo Open 2021. Nita Putri membantai wakil Luxembourg Kim Smith Zeo Sinico dua set sekaligus hanya dalam tempo 18 menit saja. Sejak awal set pertama, Nita Putri sudah tampil ganas. Mereka meraih angka dengan mudah dari Smith Zeo. Tak terpendung, Nita Putri memaksa Smith Zeo menyerah di set pertama. Indonesia menang dengan angka telak 21-6. Di set kedua, Nita Putri makin menggila. Mereka kembali memaksa Smith Zeo melakukan kesalahan dan kembali unggul di set kedua, 21-5. Di sisi lain, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska tunjung sukses membungkam wakil Jepang Sayana Kawakami di babak pertama Hilo Open 2021. Tak butuh waktu lama, Gregoria hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk unggul pada interval pertama. Pebulu tangkis beringkat 23 dunia itu mengungguli Kawakami dengan skor 11-3. Akan tetapi, Kawakami masih berupaya keras memperkecil kedudukan. Sayangnya, sesekali usaha pebulu tangkis asal Jepang itu gagal. Alhasil, Gregoria sukses mengunci kemenangan di set pertama dengan skor 21-16. Di set kedua, Kawakami kali ini memberikan tekanan kepada Gregoria. Namun, perlahan tapi pasti, Gregoria dapat membalikkan keadaan dan menang 21-18. Unggulan kelima, Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya duel menghadapi Adam Hall Julian Mabherson. Pasangan ganda campuran Indonesia ini memastikan wakil merah putih belum ada yang tersingkir usai memenangi laga babak pertama turnamen Hilo Open 2021 dalam tempo 32 menit. Hafiz Faisal Gloria Immanuel Wijaya mampu mengalahkan Adam Hall Julian Mabherson dengan skor 21-17, 21-11. Melalui hasil ini, Indonesia kini sudah mengoloskan lima wakil kebabak kedua putaran 16 besar. Terima kasih telah menonton!